Yonya, sayang serang banget, sayang banget sebenernya, baru kali ini Yonya pengen pluk saya. Biar harus apa-apa saja, sayang! Tetapi diun jug itu, sayang bersama движ. Yuk, sayang! Ga mas! Alesa kenapa? kok beda banget hari ini kayak males-malesan begitu apa mungkin dia sakit kalau iya lebih baik diperiksa ke dokter aku tanya dulu ah gak usah mas, biar aku aja yang tanya ya ya mungkin kamu boleh aku yang tanya enggak bukan gitu, kamu kan udah pusing sama urusan kantor, masa hal kayak ginian juga kamu yang urus, mendingan kamu sarapan tuh, takut keburu dingin iya kamu banyaknya Alesha ianya ikut saya kamu sakit? maafnya iya badan saya terasa lemas aku gak akan ngomong sama siapaku saya akan pegang janji saya biarpun sakit saya akan tahan biar nak itu pok nunung dan mesti sangat cerigak saya biar nak 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 Terima kasih Allah Engkau telah mengabulkan doa-doa aku Ini tandanya akhirnya ibu mau nerima aku Sayang banget Sayang banget sebenarnya Baru kali ini iunya pengen peluk saya Kalau kamu benar-benar sayang sama saya Lakuin apapun yang saya suruh ke kamu Ya saya akan lakuin apa aja deminyonya Naik Ito sama Pahinathan mulai curi Karena kamu gak akan lempas seperti sakit Kamu bisa kan Semangat kerja kayak biasa Bisa ya Alisha Kenapa kamu begitu baik Padahal aku selalu nyakitin kamu Tapi Bayangan masa lalu ku selalu menghantui aku Maafin aku Alisha Maafin ibu Alisha Mana si Alisha Tadi bukannya lagi nyapu Kok gak ada ya Kenapa Rani bisa sama Alisha Kenapa Rani bisa sama Alisha Tenang aja bu Demi ibu dan Mas Natan Aku bakalan sehat terus Harus sehat Nyonya Nyonya Rani Ada apa Wak Gue gak boleh menghantui aku kayak gini Kalau Sandra sampai curiga gimana Apa yang kamu lakuin ke Alisha Maksud lo apa Jangan kira Wak Kamu yang dari kampung Kamu anggap bodoh ya Barusan Wak lihat Kamu sama Alisha di taman belakang Pasti kalian harus membizirakan sesuatu Iya kan Dari awal Wak juga udah curiga Tiba-tiba kamu pulang kampung Dan bawa Alisha kesini Pasti ada alasan dibalik itu Wah itu gak usah itu kampung Kalau gue mau pergi Silahkan Tapi aku yakin Alisha akan memberi tinggal disini Bersama aku Ibunya Dibanding pergi sama Wak itu Semoga Bun Adin gak buru-buru ya Pindahnya Aku bisa kesepian loh Kalau gak ada Bun Adin Ya kalau dibilang nyaman sih Nyaman di Bandung Cuma kan kalau di Jakarta Bisa bareng terus sama suami Tapi jangan sampai Pas di Jakarta Ternyata suaminya Punya istri kedua Gak mungkin Suamiku tuh disana tuh sibuk kerja Gak ada gak mungkin Jangan terlalu percaya ke suami Bun Adin Gimana Namanya juga sama suami Harus percaya dong Bu Yakin Kalau suaminya gak macem-macem Jarang loh Laki-laki zaman sekarang itu yang setia Apalagi jauh dari istri Seribu banding satu Yang bisa dipercaya Ya mungkin aja Suamiku tuh Salah satu dari seribu itu Ya kan Ah hebat Bun Adin Saya sih gak bisa Seperti Bun Adin Beneran Saya ini tipe orang cemburuan Saya selalu ngawasin gerak-gerik suami Apalagi sekarang Zaman udah canggih Banyak aplikasi buat kepoin suami Aplikasi buat kepoin suami Maksudnya gimana Bu? Ini aplikasi Bisa ngasih tau Orang-orang nge-save nomor suami Kita pake nama apa Nah Kalau ada nama yang aneh-aneh Patu dicerigain dong Buruin coba Nah gak usah Ya udah kalau gak mau Aku ke perpustakaan dulu ya Ya Sihati Ya Wewauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwau Terima kasih.